Intro Halo semuanya, selamat sejahtera Kembali bersama saya, Julius Konawan Kresianto di channel Youtube ini Teman-teman, selamat kali saya berjumpa dengan kalian semua Para penonton setia channel Youtube ini Bagaimana kabarnya teman-teman Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat malafiat Dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah Ini saya sangat berbahagia sekali Dalam menyajikan konten persembahan dari saya Untuk kalian semua, dikarenakan saat ini Saya berada di kota Bucur Goro, Provinsi Jawa Timur Dan masih masuk di dalam miraya Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai negara tercinta kita Teman-teman, dan teman-teman Saat ini saya akan mengajak kalian semua Untuk melihat pos peninggalan Belanda Yang terletak di kota Bucur Goro ini Dan puji Tuhan Pos peninggalan Belanda ini masih utuh Hingga saat ini dan masih bisa kita nikmati Teman-teman, oke teman-teman Seperti biasa, saya akan membalik kamera ini Dari kamera depan Menuju ke kamera belakang Agar kalian semua dapat menikmati indahnya Pemandangan yang berada di kota Bucur Goro ini Oke teman-teman Pembalikan kamera dimulai dari sekarang Ya teman-teman, di depan kalian itu Itu adalah salah satu jembatan bersejarah Yang berada di kota Bucur Goro ini Yaitu jembatan kali ketek Yang menghubungkan antara Kota Bucur Goro menuju ke kota Jatirogo Pada saat jalur kereta api Jurusan Bucur Goro Jatirogo itu masih aktif Pada tahun 1919 Hingga jalur kereta api ini dinonatifkan Pada tahun 2001 silam Teman-teman, saya akan Sesegera mungkin untuk menunjukkan Bagaimanakah bentuk dari Pos pengintai peninggalan Belanda Yang masih tersisa di kota Bucur Goro ini Teman-teman dan teman-teman Terlihat di layar smartphone Yang kalian miliki di rumah Bahwa di depan kalian ini Ini telah berdiri rumah-rumah penduduk Yang menghiasi kota Bucur Goro ini Teman-teman dan jika ada rumah penduduk Yang berdiri di sini teman-teman Itu menunjukkan bahwa Pembangunan yang berada di negara Tercinta kita Indonesia Itu semakin hari Semakin maju berkembang Pesat teman-teman Dan teman-teman Pos peninggalan Belanda ini Sudah ada sejak jalur kereta api Jurusan Bucur Goro Jatirogo Aktif pada tahun 1919 19 silam teman-teman Dan inilah teman-teman Di depan kalian ini Yang berwarna Bendera kebanggaan kita Sangsaka merah putih Itu adalah bentuk dari pos Peninggalan Belanda Yang berada di kota Bucur Goro ini teman-teman Dan saat ini Posnya itu masih utuh Hingga saat ini teman-teman Jadi dulu tentara Belanda Itu mengawasi Gerak-geri Dari Musuh Itu ya di dalam ini teman-teman Mengapa kok di depan kalian ini Kok berlubang Jadi dulu itu teman-teman Tentara Belanda itu mengawasi Pergerakan musuh itu ya Seperti Mengintip teman-teman Dan Di atas ini Itu Terbuat dari bersih ini Plat bersih ini teman-teman Masih utuh hingga saat ini Dan teman-teman Ketebalan dari tembok ini Sekitar Jika saya ukur Itu sekitar 30 cm Teman-teman Wow Luar biasa sekali Jadi dulu Pada saat Tentara Jepang Masuk di Kota Bucur Goro ini Pada tahun 1942 Itu terjadi Suatu peristiwa Yang sangat bersejarah Di Jembatan Kali Ketek Yaitu Pada saat itu Tentara Koniknik Netherlands Indis Ranger Sedang melakukan Pengeboman Di Jembatan Kali Ketek Yang berada Tak jauh dari Pos pengintai ini Teman-teman Dan Namun Upaya untuk Menghadang Tentara Jepang Pada saat itu Itu gagal Teman-teman Dikarenakan Pasukan Tentara Jepang Pada saat itu Telah mengataui Strategi yang Dilakukan oleh Tentara Belanda Maka Tentara Jepang Memilih Untuk Tidak melewati Jembatan Kali Ketek Melainkan Memilih Untuk melewati Jembatan Gelendeng Yang berada Di sana Teman-teman Itu pada saat Tahun 1942 Pada saat Jepang Masuk di Negara Kesatuan Bupik Indonesia Dan teman-teman Setelah Indonesia Merdeka Teman-teman Maka Pertempuran Terjadi Ketika itu Tentara Jeni Pelajar Melakukan Pemboman Kali kedua Terhadap Jembatan Kali Ketek Dan Dengan adanya Peristiwa Pemboman itu Maka gerbong-gerbong Kereta api Itu berguguran Di atas Sungai Bengawan Solo Teman-teman Lalu Pada saat itu Indonesia Masih Masuk Di Masa Agresi Militer Belanda Satu Dan Dua Pada tahun 1945 Hingga 1949 Belanda Menyerahkan Sepenuhnya Kedaulatan Bangsa Indonesia Ini Kepada Pemerintah Indonesia Wow Luar biasa Sekali Pemandangan Yang berada Di sini Namun Sayang Sekali Di dalam Post Pengintai Peninggalan Belanda Ini Teman-teman Itu Banyak Coletan-coletan Aksi Vandalisme Yang berada Di sini Sayang Sekali Ayo Teman-teman Kita Jangan Sampai Mencolet Benda Ataupun Bangunan Peninggalan Sejarah Bangsa Ini Agar Semakin Hari Jika kita Tidak Mencolet Seperti Ini Itu Maka Semakin Hari Bangunan Atau Benda Cagar Budaya Yang dimiliki Oleh Bangsa Indonesia Ini Semakin Hari Dapat Semakin Terawat Lagi Teman-teman Dan Teman-teman Pos Pengintai Peninggalan Belanda Yang ada Di depan Kalian Ini Ini adalah Merupakan Salah satu Bangunan Cagar Budaya Yang dimiliki Oleh Kota Bojonegoro Teman-teman Jadi Bangunan Ini Teman-teman Itu Bisa Berdiri Hingga Saat ini Dan Bisa kita Lihat Itu Merupakan Salah satu Campur Tangan Masyarakat Kota Bojonegoro Dalam Merestarikan Cagar Budaya Bangsa Indonesia Ini Dan Itu Harus Kita Tiru Teman-teman Agar Nantinya Bangunan Cagar Budaya Ini Dapat Dini Menikmati Oleh Anak Cucu Kita Sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia Oke Teman-teman Terima kasih Anda telah Menonton video Persembahan Dari saya Untuk kalian Semua Para penonton Seti Tidak Ini Teman-teman Saya Tentunya Mohon maaf Sebesar-besarnya Bila ada Salah kata Atau Sesuatu Hal Yang Kurang Berkenan Di Adapkan Semua Dan Teman-teman Saya Tentunya Mohon maaf Bila Penjelasan Dari saya Ini Dan Memaksa Saya Untuk Segera Mengakhiri Video Ini Teman-teman Sekali Lagi Saya Mohon maaf Sebesar-besarnya Kebahagian Semua Para penonton Setia Dan Teman-teman Pesan dari saya Tetap Terus Cintailah Bangsa Indonesia Ini Agar Nantinya Bangsa Dan Tetaplah Jaga Kesehatan Teman-teman Dan Pada Akhirnya Saya Julius Kerawan Kesehatan Tom Mohon izin Untuk Untuk Didelapankan Semua Sekian Tuhan Yesus Memberkati